Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada rilis pertama simpatika semester Ada beberapa fitur tambahan yang saya tepatkan disini Salah satunya adalah penambahan jam kerja GTK Dan ada juga beberapa kesalahan yang muncul Yaitu pada status perpal injisah GTK Ketika dicoba free out Salah satu PTK dari kami Analisa kelayakan tunjangannya Hasil dari free out menunjukkan Adanya kesalahan status perpal Yaitu berbeda universitas Padahal pada form S12E Status perpal sesuai dengan ijazah milik PTK itu sendiri Dan ketika dicoba free out Analisa sementara perhitungan kelayakan penerimaan tunjangannya Ditemukan status perpal Riwayat pendidikannya berbeda Dari ijazah yang dibeli kewali PTK Mudah-mudahan ini merupakan Kesalahan dan segera diperbaiki oleh Pihak yang berkepentingan Dan diharapkan Semua tugas operator untuk semester genap kali ini Mendapat kelancaran dan keberkahan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!